Pemirsa Marki Investasi Bodong di masyarakat berbasis kooperasi membuat khawatir calon investor yang ingin menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum Perindo mengadvokasi korban praktek investasi bodong. Masyarakat perlu waspada terhadap praktek investasi bodong. Pasalnya, kasus semacam ini marah terjadi ketika masyarakat sebagai konsumen tergiur dengan iming-iming bonus besar yang dijanjikan. Seperti yang dialami oleh warga korban praktek investasi bodong bermodus kooperasi bernama Kompek 500. Mereka mewakili 140 ribu anggota kooperasi dari berbagai daerah mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Perindo untuk meminta advokasi kasus penipuan investasi bodong itu kepada pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Kita akan bertanya nih kepada pihak kepolisian setelah ini karena berdasarkan putusan pengadilan ada beberapa nama yang disebutkan selain daripada terpidana yang hingga saat ini belum diproses. Harapan saya itu dari pihak kepolisian itu untuk menangani secara serius lah ya. Karena korban ini bukan hanya 1-2 orang, ratusan ribu orang dan juga mayoritas rata-rata itu petani yang punya hutang sama bank, menggadaikan sawahnya. LBH Perindo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengecek legalitas izin setiap kali hendak bergabung dengan praktek investasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!